Ibunda Rinoa sebut putrinya sempat minta putus, tapi Leon Dozan menolak. Sudah nggak mau dengan dia. Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Yuliana Asad membeberkan tabiat Leon Dozan terhadap sang anak. Diketahui, Leon Dozan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 17 November 2023. Leon Dozan disebut melakukan tindak kekerasan yang merujuk pada penganiayaan lantaran cemburu. Yuliana Asad pun sempat menanyakan ke Rinoa tentang perlakukan Leon yang menyebabkan sang putri mendapatkan luka lebam di tubuhnya. Rinoa mengatakan bahwa kekasihnya itu cemburuan. Tak tahan dengan perlakukan Leon, Rinoa pun sempat meminta putus dari sang kekasih. Dia bilang, ma ini si Leon cemburuan, sebenarnya Noa Su minta putus sulama. Mungkin kita nggak tahu alasannya apa, mungkin kasar atau bagaimana, Noa Su nggak mau dengan dia, kata Julia, dikutip dari Youtube Star Pro Indonesia. Julia berujar bahwa Leon kerap mendatangi Rinoa ketika sang putri meminta putus. Cuman Leon ini suka datang-datang. Jadi kalau misalnya Noah bilang putus dia, Leon, suka teriak-teriak, ujarnya. Hina aparat kepolisian, Leon Dozan minta maaf kepada institusi Polri dan mengaku menyesal. Diberitakan sebelumnya, Leon Dozan membuat video permintaan maaf kepada institusi Polri usai mengeluarkan perkataan kurang pantas kepada polisi. Diketahui sebelumnya, Leon Dozan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk. Ia dilaporkan ke polisi oleh Riona Aurora usai diduga melakukan penganiayaan. Terdapat bukti penganiayaan yang diunggah Rinoa di media sosial. Atas tindakannya tersebut, Leon sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mulai dilakukan penahanan. Tak hanya melakukan pengayayaan kepada sang kekasih, anak Willy Dozan itu juga mengaku salah karena mengucapkan kata-kata kasar yang tertuju kepada kepolisian. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat, kata dia. Leon pun mengakui kesalahannya yang melontarkan kata-kata tak pantas kepada institusi Polri. Saya akuin saya salah, saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Aktor laga itu mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyesal, ucap Leon, dikutip dari Youtube Cumi Cumi. Terima kasih.